Ini bener-bener loh ya, Infinix tuh semakin ngeramain pasar HP 2 jutaan di Indonesia loh. Salah satunya dengan merilis Infinix Note 40 series ya, dan ini yang gue pegang adalah Infinix Note 40 yang udah gue pake sekitar 1 bulan lebih ini ya. Dan overallnya selama pemakaian, gue cukup merasa puas dengan HP ini. Tapi emang ada beberapa catatan yang mungkin bisa jadi pertimbangan nih buat kalian. Ya intinya masih ada beberapa kekurangan kecil yang mungkin nanti akan kita bahas semuanya disini. Oke deh, kayaknya kita gak mau lama-lama intro-nya soalnya Karena pembahasannya cukup agak panjang, jadi mending langsung aja kita masuk ke videonya. Oke teman-teman, ini pertama kita lihat dari isi boxnya dulu ya. Yang menarik disini kita udah dapet sepaket sama wireless chargernya ya. Jadi kita gak usah repot-repot beli lagi ya. Terus disini juga ada stiker, petunjuk penggunaan, template glass, Case yang udah ngedukung Mac Charger, kepala charger 45W, dan juga kabel USB Type-C. Lumayan lengkap nih ya isinya. Nah sekarang kita mulai bahas HP-nya aja nih ya. Kita mulai dari desain dan layarnya dulu. Yang gue punya ini varian warna Titan Gold ya. Tapi kalau kita perhatiin, warna gold-nya ini kayak ada gradasi ke warna biru gitu gak sih? Jadi, kalau kena cahaya ya baru keliatan gradasi warnanya. Jujur, ini cakep loh. Wadah modul kamera ini bentuknya kotak, di dalamnya ada yang 63 kamera, dan satu LED flash yang juga berfungsi sebagai fitur halo lighting. Nah, ini nanti bakal kita bahas soalnya. Cuma ada di varian warna gold sih ya katanya ini. Nah terus di bagian bawah nih ya, kita lihat ada port USB-C, lubang speaker, sim tray, dan microphone. Di bagian atas ada speaker lagi ya, soalnya dia kan udah 2 speaker. Di bagian kanan nih ya, ada tombol power dan volume. Di sebelah kiri ini bersih dia, gak ada apa-apa. Yang jadi keukuran tuh pasti ya gak ada port jack audio 3.5mm ya, jadi mungkin ini bakal jadi setetan penting lah ya buat Infinix, soalnya masih ada beberapa pengguna yang butuh sama jack audio ini ya. Oh ya, buat SIM card-nya ini dia gak nawarin slot microSD ya, jadi harus puas sama memori penyimpanan yang ada. Rasio screen to body-nya itu udah 89,9% nih ya, jadi bezel-nya udah terbilang tipis dan udah kekinian lah pokoknya. Penempatan kamera depannya juga udah kekinian, yaitu di bagian tengah atas. Nah, buat spek layarnya nih ya temen-temen, panelnya udah pake AMOLED, refresh rate-nya 120Hz, ukuran layarnya 6,78 inch, resolusinya Full HD+, kecerahan maksimal layarnya 1300 nits, dan dia ini udah diproteksi sama Gorilla Glass ya, tapi sayangnya emang gak disebutin sih Gorilla Glass yang versi berapa. Tapi tadi kan udah dapet tempered glass juga ya, jadi harusnya makin aman banget sih ini. Terus seperti biasa ya, kualitas layar AMOLED emang gak perlu dilaguin lagi sih, buat nonton, main game, atau sekedar scrolling sosmed, warnanya udah bagus. Akurat, tajamnya juga dapet, kontrasnya gak bikin sakit mata, dan ingat ya, ini HP harganya di range 2 jutaan, jadi ngasih layar AMOLED dengan refresh rate 120Hz, kayaknya udah keunggulan banget sih. Pas dipakai di luar ruangan ya, yang cerah kayak gini juga layarnya masih bisa kelihatan dengan jelas ya, jadi udah aman kalau kalian sering keluar-keluar rumah nih ya. Oh iya, karena udah AMOLED nih ya, jadi keamanan biometriknya itu udah inisualnya pen, untuk fitur ini gak ada masalah ya, terbilang cepat, responsif, gak ada delay. Nah sekarang langsung aja kita masuk buat pengujian touch delay dan multi-touchnya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pengujian touch delay-nya ya, kita pakai aplikasi Real Drum nih. Teman-teman langsung lihat aja ya. Oke, aman ya. Nah, aman ya. Jadi, gak berasa adanya delay disini. Ya, aman ya teman-teman ya. Sekarang kita lanjut pakai aplikasi touchscreen test ya. Disini kita tes juga multi-touchnya. Nah, satu jari, dua jari, tiga jari. Ya, aman ya. Empat jari, lima jari. Wuh, lima jari ini masih smooth loh. Masih smooth banget. Gak berasa adanya delay gitu ya. Kita tes dulu ya nih multi-touchnya ya. 7, 8, 9, 10 ya. Nah, aman ya. 10 sentuhan dia. Dia bisa sampai 10 sentuhan soalnya. Oke, disini juga aman. Multi-touchnya aman. Touch delaynya aman. Jadi, hape ini aman dari touch delay gitu ya untuk pengujiannya. Oke, sekarang kita lanjut aja ke pembahasan selanjutnya. Abis bahas layar, kita coba buat tes dual speaker-nya ya. Nah, kalian coba langsung denger aja sendiri nih untuk kualitas dual speaker-nya. Oke, teman-teman. Sekarang kita lanjut buat bahas sistem operasi dan fitur-fiturnya nih. OS-nya sendiri dari awal dia emang udah Android 14 ya. Dan antar mukanya ini XOS 14 yang dimana ini cukup banyak nawarin fitur-fitur menarik loh. Nah, coba kita bahas disini ya fitur-fiturnya. Kalau kalian ke menu special function, disini tuh ada fitur floating windows. Nah, ini cocok banget nih buat kalian yang suka multitasking. Total bisa ada 3 aplikasi sekaligus yang bisa kita buka secara bersamaan kayak gini nih ya. Terus juga ada smart panel. Nah, ini relate banget sama si fitur floating windows tadi. Jadi tinggal kita swipe aja kayak gini, terus aplikasi-aplikasi yang disini, kalau kita buka itu dia bakal langsung floating windows kayak gini. Ada juga fitur memfusion ya. Jadi ini tuh fitur extended RAM-nya yang Phoenix ya. Disini kita bisa tambahin RAM virtualnya sampai maksimal itu di 8GB. Nah, terus juga ada magic ring nih ya. Kalau kalian bingung, ini tuh fitur yang kurang lebih kayak ala-ala dynamic alien-nya si iPhone ya. Fungsinya ya sama aja sebenernya buat nampilin notif, terus buat notif charging, atau kalau lagi lowbat, terus buat fast unlock, dan masih banyak lagi disini fungsinya ya. Infinix juga punya asli dan virtual loh, namanya VOLUX. Sama aja sih, fungsinya kita bisa ngasih perintah suara kayak gini contohnya. Hai VOLUX I am here Open camera Hai VOLUX I am listening Close camera Satu lagi nih, yang menarik itu ada fitur namanya Halo Lighting. Nah, ini yang tadi sempat dimention pas di awal ya. Jadi lingkaran LED flash ini, fungsinya juga bisa buat notifikasi, atau pas di charge dia bakal nyalah lampunya kayak gini. Disini kita bisa atur warna dan ritme cahayanya ya. Nah, tapi sayangnya nih, sayang banget. Fitur Halo Lightingnya ini katanya sih cuma ada di varian warna Titan Gold ya, yang varian warna Obsidian Black itu nggak ada fitur ini. Ini sayang banget sih ya. Coba deh buat teman-teman yang udah beli varian warna hitam ya, boleh dong komen di bawah ya. Buat semua fitur-fitur di Infinix Note 40 ini, kalian bisa cek video yang ini ya. Sebelumnya udah pernah dibahas, linknya udah ada di deskripsi juga ya. Nah, sekarang kita lanjut aja ke bagian hardware nih teman-teman. Untuk chipsetnya, dia pakai Mediatek Helio G99 Ultimate. Chipsetnya ini punya fabrikasi 6nm, RAM-nya 8GB, storage-nya 256GB, baterainya 5000 mAh, dan charging-nya itu di angka 45W. Jadi dia emang cuma punya varian memori di 8 256GB aja ya teman-teman, nggak ada varian yang lain. Skor AnTuTu-nya nih ya, dia dapet di angka 430 ribuan. Jadi secara skor AnTuTu sih, nggak ada bedanya ya sama Helio G99 biasa dan Helio G99 Ultra ya. Nah, tapi perbedaan yang gue sempet cari tau ya, kurang lebih kayak gini sih ya, G99 Ultimate ini adalah hasil kolaborasi Mediatek dan Transient Holding ya. Dia ini lebih optimalin performa ya, katanya sih lebih tinggi 10% pas main game. Nah, pertanyaannya apakah berasa gitu untuk memakai sehari-hari? Jawabannya nggak begitu signifikan sih ya sayangnya, tapi ini berdasarkan pengalaman pribadi gue aja ya. Karena ya, secara arsitektur, clock speed, GPU yang dipake, semuanya tuh masih sama kayak G99 yang biasa. Sama halnya kayak si G99 Ultra ya, semuanya tuh masih sama. Nah, ini sekedar info juga ya, kalau G99 Ultra itu, dia hasil kolaborasi Mediatek sama Xiaomi. Dia tuh katanya lebih ngetuning kameranya biar lebih detail dan tajam hasil fotonya. Secara teorinya sih kayak gitu. Nah, sekarang langsung kita cobain buat tes gaming ya. Pertama nih, kita main Genshin Impact. Di settingan grafik highest alias paling tinggi, rata-rata fps-nya bisa dapet di angka 30-an. Kalau di setting low, bisa dapet 39-an sampai 50-an fps-nya. Lanjut buat main Karak Street nih ya, ini game lumayan agak berat. Setting rata kanan bisa dapet fps 15-an sampai 20-an aja nih ya. Kalau rata tengah, itu dapet di angka 20-an sampai 25 fps. Nah, kalau rata kiri bisa dapet 40-an sampai 50-an fps-nya. Jadi lumayan lancar di low ya, di rata kiri. Next, kita mainin Mobile Legends. Di sini kita bisa dapet frame rate super, grafiknya di ultra ya. fps-nya stabil di angka 80-an. Ini sih udah lancar banget ya. Nah, kalau buat PUBG Mobile, setting yang smooth ultra bisa dapet 40 fps. Kalau setting HD high dapet di 30 fps. Nah, ini buat tes gaming selengkapnya ya. Kalian bisa cek video yang ini. Link-nya juga udah gue taruh di deskripsi. Sekarang kita bahas untuk baterainya nih temen-temen. Tadi udah sempat di minsen ya, kapasitas baterainya itu 5000 mAh. Nah, buat charging-nya itu di angka 45 Watt. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, pengujian charging, gue coba nge-charge dari kapasitas 16% sampai penuh itu butuh waktu 1 jam 21 menit ya. Sorry ya, ini sampai 59% nge-charge-nya. Ya, kita anggap aja udah penuh lah ya. Jadi kurang lebih ini 1,5 jam. Kurang dikit lah ya. Fitur-fitur yang berhubungan sama baterainya juga lumayan menarik nih ya. Yang pertama, ada charging speed. Di sini ada smart charge buat default-nya ya. Dan ada juga low temperature charge. Ini biar HP tetap adem pas di-charge. Tapi, kecepatan charging-nya jadi agak turun. Terus ada juga reverse wireless charging. Jadi ini HP bisa jadi kayak powerbank wireless lah ya. Caranya tinggal aktifin aja kayak gini. Terus perangkat yang mau di-charge tinggal tempel aja ke bagian belakang kayak gini. Tapi output-nya emang kecil sih ya. Paling 5-10 Watt aja sih. Nah, fitur bypass charging yang sebelumnya ada di Infinix Note 30 juga masih di bawah nih. Buat temen-temen yang suka main game sambil nge-charge HP, usah khawatir, HP-nya nggak bakal panas. Nah, terus nggak ketinggalan juga fitur mic chargernya ini ya. Case-nya ini juga udah ngedukung. Jadi tinggal tempel aja kayak gini. Soalnya ini udah magnet. Dia bakal nempel. Pokoknya nggak gampang jatuh ini. Oke, temen-temen. Sekarang kita bahas kameranya ya. Kamera utamanya punya resolusi 108MP. Kamera keduanya 2MP depth. Dan yang terakhir ini, sayangnya nggak terlalu dijelasin ya, lensa apaan. Tapi dugaan kita sih ini kayaknya AI lens ya. Soalnya udah banyak banget hape sekarang yang pake lensa gimmick kayak gini. Kameranya nggak punya OIS dan lagi-lagi nggak ada lensa ultrawide ya. Oke deh, ini kita langsung masuk aja ke pembahasan fitur-fitur kameranya. Nah, oke temen-temen. Sekarang kita masuk untuk ke fitur-fitur kameranya ya. Kita masuk untuk ke fitur-fitur kameranya. Di sini, kalau kita lihat di mode auto ya. Kita lihat ada zoom 3x. Oke, ini untuk mode normalnya. Dan sekedar mengingatkan lagi ya, hape ini nggak punya lensa ultrawide gitu ya. Di bagian atas nih ya, kita lihat ada LED flash. Terus ini ada mode AI-nya. Terus ada mode 108MP. Ini untuk filter-filternya. Uh, banyak banget ya filternya. Terus untuk rasionya nih ya. Tuh, lihat. Rasionya di 4x3, 1x1. Dan ini untuk fullscreen gitu ya. Jadi dia nggak ada di 16x9, kayak gitu. Oke, selanjut. Untuk, oh sebentar ini kita 4x3 aja ya. Biar nggak bingung ngeliatnya. Terus di sini ada mode portrait. Ada super night ya untuk mode malamnya. Dan di sini di more. Kita lihat ada slow motion, ada timelapse, dual video, short video, sky shop, mode pro, panorama, dokumen, dan AR space gitu ya. Nah, di sini kita lihat untuk dual videonya nih. Nah, ini untuk dual videonya ya teman-teman. Jadi ini kita bisa switch untuk kamera depannya jadi di sini atau kamera depannya yang di sini gitu. Nah, kayak gitu. Terus kita juga bisa ubah jadi kayak gini tampilannya ya. Dan tentunya bisa kita switch juga tuh kayak gitu. Dan untuk dual video, dia bisa di 720p dan 1080p 30fps kayak gitu teman-teman. Dan ini untuk, oh ya belum ada ya, belum ada videonya. Jadi belum bisa kita klik ini ya. Oke, itu untuk dual video. Dan tadi ada mode pro juga ya. Mode pronya jadi buat teman-teman yang demen pake mode pro nih. Kalo lagi motret. Bisa banget ya, di sini udah banyak banget pengaturan yang lebih lengkap lagi gitu. Nah, sekarang lanjut untuk video nih ya. Untuk videonya, dia ada fitur steady video ya. Jadi hape ini emang belum ada OIS, tapi dengan adanya fitur steady video, ini mengebantu banget untuk ngestabilin kameranya kayak gitu teman-teman. Nah, di sini kita lihat ada fitur video enhancement ya. Kayak gitu. Jadi bisa kita on atau off. Gitu. Ini untuk LED flash. Dan di sini, untuk videonya nih ya. Rekamon videonya bisa di 2K. 30 IPS. Nah, untuk 60 IPS-nya tuh hanya untuk di 1080p-nya aja. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, seperti biasa di sini ada filter. Tuh, banyak banget filternya. Jadi kita bisa pilih. Terus untuk terakhir di sini ada mode film ya. Nah, di sini banyak banget ya pilihan yang bisa kita pilih. Sesuai ini selera ya. Teman-teman lagi pengen bikin yang mode apa gitu ya. Di sini bisa pilih. Seakan-akan itu kayak template-nya kayak gitu ya. Oke, untuk kamera depannya nih sekarang. Kamera depannya dia juga masih nawarin fitur. Stay di video ya. Terus di sini untuk resolusinya tuh sama sampai 2K di 30 IPS. 1080p-nya sampai di 60 IPS-nya gitu teman-teman. Oke, itu untuk videonya. Untuk AI cam-nya. Ini ya, kamera depannya. Sama ya, untuk ini ya rasionya. Nggak ada yang beda. Untuk filternya juga sama. Nah, terus untuk di mode portrait-nya pasti lebih banyak ini nih apa. Filter dan efeknya tuh ya. Nah, ini untuk cewek-cewek pasti demen banget nih. Karena banyak banget filter yang bisa di-explore di sini gitu ya. Oke, ini untuk fitur-fitur kameranya. Sekarang kita lanjut untuk melihat hasil foto sama rekaman videonya ya teman-teman. Yuk kita lanjut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman, sekarang kita langsung aja bahas buat kelebihannya dulu ya. Di harga 2,799 juta, Infinix Note 40 ini emang udah cukup menawarin beberapa keunggulan ya. Yang pertama nih, layar AMOLED 120Hz. Terus performanya buat main game lumayan bagus lah ini ya. Suhunya pun terbilang nggak cepet panas, kalian bisa cek video tes gaming-nya ya. Udah didukung wireless charging, terus kita juga dapet case sama wireless chargernya juga. Baterainya ini terbilang cukup awet, terus charging 45Wnya lumayan terbilang cepet lah ya. Meskipun nggak yang cepet banget sih sebenernya. Fitur special function-nya banyak banget, tadi sebagian udah kita bahas ya. Nah sekarang buat kekurangannya. Yang pertama nih, nggak ada lubang jack audio. Terus cuma nawarin satu varian memori 256GB aja. Nggak ada slot microSD, kameranya nggak ada OIS. Rekaman videonya lumayan geter banget kalau nggak aktifin steady video. Fitur halo lighting nggak ada di varian warna obsidian black. Oke, itu sih ya teman-teman untuk kesimpulannya. Kalau misalkan kalian ada yang mau nambahin kekurangan atau kelebihannya, boleh banget komen di bawah. Karena review ini berdasarkan pengalaman juga ya, dan masih jauh dari kata sempurna. Makanya teman-teman boleh banget bantu koreksi kalau ada yang kurang atau yang salah. Oke, jadi gimana teman-teman setelah pembahasan yang cukup panjang lebar ini? Mudah-mudahan menjawab semua pertanyaan kalian ya. Jadi di harga 2 juta sebenernya ini udah jadi salah satu pilihan yang cukup terbaik untuk saat ini ya. Meskipun tadi ada beberapa kekurangan ya, salah satunya adalah nggak ada lensa ultrawide gitu ya. Jadi emang Infinix kayaknya pelit banget ya ngasih lensa ultrawide. Tapi yang mudah-mudahan ini jadi catatan ke depannya ya bisa kali. HP 2 jutaan pakai kamera ultrawide gitu ya. Soalnya beberapa saingannya udah banyak yang pakai gitu ya. Oke, jadi teman-teman kalau misalkan ada yang mau ditanyain atau masih ada yang kurang jelas, boleh banget langsung komen di bawah. Dan thank you ya buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di next video. Bye-bye.